Intro Saudara masih bersama saya Maria Yuno dalam Kompas Tenggarong. Pelatih anyar tim Persiba Balikpapan Timo Seneman mencoret 4 pemain yang mengikuti seleksi di Stadion Parikesit Balikpapan Kalimantan Timur. Para pemain ini dinilai kesulitan mengikuti pola permainan tim yang saat ini tengah dibentuk untuk menghadapi musim kompetisi tahun 2017. Pelatih Timo Seneman mencoret 4 pemain yang gagal bersaing menembus kuat tim Persiba Balikpapan. Setelah 5 hari proses seleksi, 4 pemain tersebut yakni Tamsil Wijaya, Abdul Manan, Ilham Hadian, serta Geri Setia. Selama mengikuti proses seleksi, mereka belum sanggup memikat hati pelatih serta asisten pelatih dan harus bersaing dengan pemain berpengalaman serta memiliki kecepatan. Sementara trio pemain asal Papua, Geo Victor Wai, Michael Jackson, dan Melchior hingga saat ini masih mendapat tempat di tim. Pas siap pencoretan ini, pelatih tim berculuk beruang madu menunggu kedatangan 4 pemain asing yang dikabarkan akan mengikuti seleksi tim. Seperti mantan striker Mitra Kukar Malonda Silva, Dedimar asal Brazil yang menempati posisi stopper, serta dua pemain asal lainnya, Fafel Sidorenko asal Kyrgyzstan, dan Streko Mikrovik asal Australia. Tapi intinya kita kan juga tidak bisa tahan mereka terlalu lama, kalau mereka tidak dapat tim di sini biar mereka cari tim lain. Saya takut itu, takut membuat mata pencarian orang menjadi susah. Jadi hari ini kita tentukan, minggu depan kita fokus ke pemain asing, seleksi pemain asing. Ada berapa pemain asing yang akan di seleksi? Hari besok Mitrovic datang, hari Rabu gerbong Brazil sama Fafel itu datang. Fafel yang diadu sama Mitrovic itu datang hari Rabu. Mitrovic datang duluan. Manajemen Persibat tengah berburu pemain berkualitas dan bisa bekerjasama dalam tim untuk mempersiapkan skuad tim menghadapi kompetisi musim 2017. Untuk mengarungi musim kompetisi nanti, Persibat Balikpapan membutuhkan 26 pemain. Januari Swandano, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur Pusamania Borneo FC terus menggelar latihan persiapan diri menjelang ajang resmi Liga Indonesia Super League 2017 yang akan bergulir pada Maret mendatang. Dalam sesi latihan kali ini telah diikuti pemain asing asal Brazil Plavio Beck Jr. dan pemain termahar Helder Lobato yang telah resmi menjadi bagian dari tim berjuluh Pesut Etam. Pusamania Borneo FC atau PBFC terus menggelar latihan di Stadion Segiri Samarinda, Kalimantan Timur untuk mempersiapkan diri sebelum terjun bergulirnya ajang resmi Liga Indonesia Super League atau ISL 2017 Maret mendatang. Dalam sesi latihan hari ketiga, penggawa anyar Pusamania Borneo FC seperti Patrick Wangai sudah turut bergabung. Setelah itu pemain asing asal Brazil juga sudah turut hadir mengikuti sesi latihan seperti Flavio Becker Jr. dan pemain termahal Indonesia Helder Lobato kini resmi memperkuat Pesut Etam. Dengan demikian, skuad Pesut Etam mulai komplit dan PBFC pun mencetak rekor transfer di Indonesia. Seperti diketahui, Lobato didatangkan PBFC dengan mahar sebesar 40.000 USD atau setara dengan 540 juta rupiah. Ini menjadi angka terbesar dalam pembelian pemain di Indonesia. Lobato resmi menjadi pemain PBFC usai dinyatakan lolos dalam tes medis dan Lobato telah mengikuti latihan bersama para penggawa tim berjuluk Pesut Etam tersebut. Sementara itu, selain mengincar pemain tim NAS Indonesia, PBFC juga dikabarkan tengah bernegosiasi mendatangkan pemain asal Korea Selatan. Pemain Korea Selatan itu akan melengkapi kota pemain asing di tubuh PBFC yang sebelumnya diisi oleh Flavio dan Helder dalam skuad Pesut Etam. Dragan Zuka Novi, yang memimpin langsung latihan anak asuhnya, menginstruksikan pemain melatih ringan untuk memulihkan kondisi fisik pasca libur. Dirinya menyebutkan bahwa sesi latihan akan terus dilakukan agar para pemain yang baru bergabung di dalam tim dapat cepat beradaptasi dan bisa solid di saat Liga nanti. Sementara itu, disinggung mengenai posisi Lerby Eliandri, kedepannya di dalam tim, Dragan mengatakan akan memberikan kesempatan kepada penyerang tim NAS Indonesia di Piala AFF 2016 tersebut untuk menjadi striker inti PBFC. Menurutnya kesempatan tersebut pantas untuk Lerby. Mengingat kontribusi Lerby yang bermain apik saat di lapangan sering menjadi penyelamat bagi timnya. Saat masuk pada menit-menit terakhir, pertandingan sebagai pemain pengganti dan peran ketika bermain di Piala AFF. Sementara itu PBFC saat ini masih mengincar satu pemain tim NAS Indonesia yang sebelumnya bermain di AFF Cup. Pemain tersebut saat ini masih dalam proses negosiasi. Untuk prakompetisi, PBFC sudah merencanakan mengikuti sejumlah turnamen pemanasan. Selain Piala Presiden, skuad pesut etam juga berencana ikut turnamen di Kamboja. Aditya Abdul Aziz, Kompos TV Samarinda, Kalimantan Timur. Pusama Nia Borneo FC segera resmi mengontrak dua legion asing untuk kompetisi musim 2017. Kedua pemain asing itu yakni Helder Lobato dan Kim Yong Tai. Selain itu, PBFC juga telah meresmikan akan transfernya Michael Orah dari Mitra Kukar untuk menggantikan peran Fathur Rahman yang kini telah bergabung di PSM Makassar. Dengan demikian, skuad tim berjulung pesut etam telah komplit untuk berkompetisi. Pusama Nia Borneo FC atau PBFC kini telah melengkapi kuota pemain asing untuk menghadapi Liga Kasat tertinggi kompetisi di Indonesia. Gelandang asal Korea Selatan yakni Kim Yong Tai repis bergabung dengan tim berjulung pesut etam setelah lolos tes medis dan menandatangani kontrak di markas PBFC. Pemain berusia 32 tahun ini dikabarkan telah lebih dahulu malah melintang di kompetisi Korea Selatan. Nama klub seperti Dayeon Citizen, Ulsan Hyundai pernah diperkuatnya. Setelah itu ada nama Sangju Sangmu Poniks dan Busan I Park yang juga diturut di belanya. Terakhir pada musim 2016, Chung Joo Hummel menjadi klub terakhirnya sebelum hijrah ke Indonesia membela PBFC. Selain Kim Yong Tai, penandatanganan kontrak juga dilakukan oleh Hider Lobato, pemain asal Brazil yang mengisi posisi sebagai back dan diklaim sebagai pemain termahal di PBFC. Penandatanganan kedua pemain dilakukan di kantor PBFC oleh Presiden Klub Nabil Hussein. Keduanya melengkapi komposi legion asing PBFC setelah lebih dahulu memastikan Flavio Beck Jr. Saat berjumpa dengan sejumlah awak media, Nabil Hussein Presiden Klub PBFC menyebutkan sengaja tidak mengisi komposisi striker dengan pemain asing. Lantaran kali ini klub yang dipimpinnya lebih memberikan kesempatan posisi striker untuk diisi pemain lokal. Hal ini dilakukan untuk tidak ketergantungan striker harus pemain asing. Dengan caranya bagaimana saya bisa memberikan yang terbaik juga buat Indonesia, makanya itu saya membawa striker-striker lokal dan kita tinggal mencari pemain asing di posisi lain. Karena selama ini setiap tim juga selalu menggunakan striker asingnya. Nah sekarang kami ingin tampil beda bahwa striker Indonesia juga bisa. Tidak khawatir menggantungi selaku lainnya? Ya, kalau khawatir tidak mungkin, kita khawatir. Nah, dengan segala risiko kita harus menanggungi semua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sang pemain yang mengatikan peran Fatur Rahman yang telah batal untuk bergabung dan memilih berbelok ke PSM Makassar. Michelle Orra dikabarkan akan datang ke Samarinda pada selasa depan dan langsung tanda tangan kontrak. Dengan demikian, skuad tim berjuluk Pesut Etam telah komplit untuk berkompetisi. Hariti Abdul Aziz, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Terima kasih telah menonton!